Jadi anda bisa mulainya itu dari Farming gitu ya jadi Sebelum videonya dimulai gue mau nginfoin pada kalian Gue ngadain 20 diamond locks giveaway ketika 20 ribu subscriber coy Jadi tunggu apa lagi buruan subscribe like dan komen draw ID dan word kalian Di kolom komen di bawah Halo teman-teman, selamat datang di game drawtopia Siap pada video kali ini gue mau memberikan tips dan trik autofarm terbaru ya Karena autofarm yang kemarin yang pake Rayman Yang pake Rayman glitch itu udah gak bisa dipake Dan sekarang gue bakalan ngasih tips autofarm terbaru coy Jadi pertama itu yang kalian butuin itu sebenernya hampir sama kayak kemarin Kalian cuma butuh abominable set Habis itu harvester kayak soro Atau traktor Habis itu sama Udah sih Udah Yang pertama itu sebenernya Kalian butuh word farm Yang kemarin yang kayak udah gue bikin kayak video yang lalu cara membuat autofarm di 2019 Dan itu masih sama coy Cuman bedanya Cuman bedanya itu kalian 2 kali ya Jadi misalnya kalian tuh nge-break tanaman kalo misalnya dulu 3 menit Mungkin sekarang nge-break tanaman itu bisa sampai 6 menit ya Dan Menurut gue Itu masih worth it worth it aja ya Masih worth it worth it aja Walaupun kalian harus ulang 2 kali ya Menurut gue Sekarang ini walaupun Rayman itu glitchnya dihilangin Tetep aja ya Tetep aja Grotopia itu masih metafarmer ya Menurut gue ya Kalo menurut gue Metafarmer di Grotopia itu gak bakalan Gak bakalan ilang guys Sumpah Susah banget ilangnya Karena Banyak banget player-player baru Pasti Mulainya itu pasti mulainya dari nge-farm Kalo kalian mau Sempat kaya itu Ya kalian harus nge-farm gitu Di Grotopia itu intinya nge-farm gitu Nah sekarang gue bakalan nunjukin Autofarm terbaru ya Jadi pertama itu kalian butuh Abominable set sama Harvester Soro atau traktor ya Untuk nge-brick tanaman Misalnya nih kaya gini Yaudah kalian tinggal gini aja Sebenernya gue ada tips Sebenernya gue ada apa namanya Ada tips juga Kalo misalnya Ini glitch juga ya Ini sebenernya glitch juga Gue pinunjukin Yaitu Kalian bisa jalan terus coy Bentar gue nyalain dulu ininya Enable touch controls Nah jadi tuh kalo misalnya Apa namanya Ditarik ke bawah gitu Kalian jadi bisa Jalan terus gitu loh Nih Bentar Oke Nah dis Kalo di Android kan Kalian pasti ada ini kan Yang tanda panah ini kan Nah bentar gue lepas dulu ininya Abominable setnya Tapi ini Gak bertahan lama ya Glitchnya Jadi kalian tuh tahan Ini Kalian pencet ini Apa namanya Tanda panahnya ini Nah setelah kalian hold Abis itu kalian tarik ke bawah coy Set Kayak glitch Nah kayak gini Nah Jadi kalian hold Abis itu kalian tarik ke bawah gitu Nanti Bakalan jalan sendiri terus coy Tapi ini Kadang-kadang bisa berhenti gitu ya Kadang-kadang bisa berhenti gitu coy Bentar Bakal berhenti Tuh Kadang-kadang berhenti gitu Glitchnya jadi gak Gak apa namanya Gak selamanya gitu Gak selamanya Apa namanya Jalan terus Jadi gue saranin Mending pakai Abominable set aja coy Abominable set Nanti kalian jalannya itu 2 kali Jadinya ya kan Walaupun 2 kali ya Gak apa-apa sih Daripada itu Kalo menurut gue Kalo Yang glitch yang tadi Yang jalan terus Mending kalian Ini pakai Abominable set Lebih cepat ya Kalo menurut gue Walaupun 2 kali Kalo yang tadi Yang jalan sendiri itu Kan Walaupun udah kalian Kalian udah AF Kan nanti kalian gak nyadar gitu coy Jadi mendingan kalian Maka yang Apa Maka ini coy Maka ini Maka ini Maka ini Maka abominable set aja Sama Abis itu Maksud disini yang gue Maksud gue Maksud gue Rise itu Kayak Raiman Abis itu Abominable set Ya itu Mungkin kalo Lagi awal-awal update Setelah kemarin Dilangin bleach nya Itu Harganya pasti drop banget coy Dan mungkin Untuk jangka panjangnya Untuk jangka panjangnya Gue yakin banget Item-item kayak begitu Pasti Rise coy Kayak Maklan abis itu Raiman itu Gue yakin banget Kedepannya itu pasti Rise Jadi gak bagi kalian yang mau Nginvest di Maklan atau Raiman Mending kalian belinya di sekarang ya Mending kalian belinya sekarang Karena ini harganya udah drop banget ya Tapi kalo Maklan itu sekarang Masih belum bisa dibeli ya Gue juga masih belum ngerti Kapan bakalan di fix nya Maklan Dan semoga aja Growtopia gak ada glitch lagi coy Sumpah ini jadi Ada sebutan baru lagi ya Untuk Growtopia Kalo setiap bulannya kan ada IOTM ya Kalo sekarang tuh ada Sebutan baru coy Itu namanya GOTM GOTM boy Bridge of the month Bridge of the month Bridge of the month Nah kan kalian tuh udah enak banget coy Nah Untuk ininya Kalian bisa dua kali ya Bisa dua kali Untuk nge-break tanaman ya Bentar Eh Nah Kalian jalanin lagi dah Set Ya kalo sekarang ya Emang harus harus sabar gitu ya Video baru coy Ini lagi dibuat coy Kalo sekarang tuh emang Harus lebih sabar ya Daripada dulu ya Harus lebih sabar coy Kalo dulu kan enak banget ya Ada glitch rayman Mungkin Growtopia ngeliat video gua kali ya Mungkin ngeliat video gua Terus abis itu Wuhh Langsung dia terkaget-kaget gitu Wah ini gimana nih bisa lebih lebih Ini langsung dia fix gitu kan Ya Gapapa sih ya Jadi Bagi kalian Gue minta maaf banget Bagi kalian para farmer mungkin Jadi Ketahuan triknya He Sebenernya gua juga tau nya Juga dari temen itu coy Gue tau nya dari temen Dan Itu sebenernya udah lama banget ya Udah Sekitar 1 tahunan Growtopia itu gak Apa Gak nge-fix glitch nya gitu Mungkin Mungkin gak tau Atau apa gitu Dan tiba-tiba sekarang Dan Itu yang video gua buat Cara membuat auto farm terbaru Itu gua upload nya Sekitar 1 bulan yang lalu ya Sekitar 1 bulan yang lalu ya Kayaknya Dan itu baru di fix nya sekarang coy Bentar gua liat nih Di Channel gua di Venom ST Gua nge-upload nya kapan dah Cara membuat auto farm terbaru Dua minggu yang lalu coy Dua minggu yang lalu mungkin itu Growtopia official nya itu baru ngeliat gitu coy Baru ngeliat Waduh ini Saat berbahaya nih untuk Kesinambungan harga farmable gitu Langsung di fix gitu Bagus ya Growtopia akhirnya nyadar gitu Walaupun ini Jadi kesulitan lagi gitu loh Para farmer Tapi bagus ya Jadi lebih Bisa kekontrol gitu Apa harga farmable Jadi drop nya itu Nggak terlalu cepet Dan Masih worth it lah ya Untuk nge-farming gitu Nah disini sebenernya Ada kekurangan juga Walaupun udah 2 kali Tapi kalian tuh masih tetep Nge-miss gitu ya Tetep ada pohon yang kena miss gitu coy Mungkin Kalau misalnya udah 2 kali Kalian Nge-farming Mungkin itu disebabkan oleh Koneksi kalian coy Ini Karena ini Koneksi gua ini sangat laburik Woy Koneksi gua sangat laburik Jadi Ini gua tethering di HP Woy bayangkan Gua record tethering di HP Woy bayangkan Saat keras sekali woy Jadi Ini koneksi gua ini sebenernya kurang stabil Tapi kalau misalnya Koneksi kalian stabil Itu kalian Nge-break taneman 2 kali aja itu Udah pasti udah kena semua ya Udah kena semua Gua yakin banget Kalau misalnya koneksi kalian stabil ya Karena Sebenernya Tanpa raiman glitch kemarin itu Growtopia itu ngebaca Dari Kalian nge-break taneman itu Kayak beda 1 blok gitu loh Jadi misalnya kalian Jadi selang-seling gitu loh Jadi Sorrow itu Ngebaca taneman itu Kayak selang-seling gitu Jadi Kalau misalnya kalian Kalau misalnya kalian lihat Itu kan pasti kayak ada selang-seling gitu kan Kalau misalnya gua nge-break taneman Dan bentar lagi gua naik level coy Skoy-skoy Bentar lagi 125 lah ya Mungkin gua gak bakalan quit farming ya Sampai gua 125 dulu coy Biar ya GG Dan menurut gua BFG sekarang itu Walaupun Apa namanya Graiman itu udah dinef Atau Graiman itu glitchnya udah diilangin Tapi tetep aja BFG itu masih tetep laku coy Jadi gua lihat kedepannya itu Meta farmer itu gak bakalan ilang coy Gak bakalan ilang dan susah banget ilangnya Karena Banyak para pemula Banyak para pemain baru Yang datang dari Game lain Misalnya dari Burigward ya Burigward Atau dari Mobile Legends Atau dari PUBG Mobile Gitu yang bosen gitu kan Atau mau nyari pendapatan di Girotopia gitu ya kan Jadi anda bisa Mulainya itu dari farming gitu ya Jadi Meta farming itu Kedepannya itu Susah banget ilangnya coy Susah banget ilangnya dan Gua bisa bilang Kemungkinan ilangnya itu Kecil banget Jadi segitu aja video kali ini Jangan lupa di like Share dan subscribe This is Venom SK And signing out